Halo semuanya, terima kasih banyak telah datang ke seminar saya. Nama saya Yong Sang Cho, pendiri jadam. Hari ini kursus saya adalah tentang pestisida alami dan metode budidaya tanaman yang dapat menggantikan semua input pertanian konvensional termasuk pestisida kimia dan pupuk untuk pertanian. Dan jika Anda memiliki pertanyaan di tengah perkuliahan, maka tolong angkat tangan Anda dan saya akan menjawab sejauh yang saya tahu. Jadi sebelum awal, kuliah saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah bekerja di pertanian organik. Sektor selama sekitar 31 tahun dan telah melakukan pertanian organik selama periode ini. Saat ini, ada sekitar 75 ribu anggota yang menggunakan metode jadam. Dan karena kami menyebarkan pengetahuan tentang pertanian berbiaya sangat rendah, sisi keuangan organisasi sangat lemah. Namun beruntung bagi kami, banyak orang telah melakukannya mendukung kami dengan donasi selama beberapa dekade. Jadi kami dapat mempertahankan bisnis ini selama beberapa tahun terakhir. Bagi mereka yang telah menyelesaikan kursus saya hari ini, saya akan membingkai sertifikat kami dengan desain yang lebih terkenal dari diploma Harvard. Dan biaya pembuatannya hanya 4 dolar. Meskipun kami tidak memiliki lahan pertanian yang luas. Tetapi kami telah membuat 1,2 hektare lahan pertanian kompak ini yang merupakan ukuran yang wajar untuk menanam 60 jenis tanaman untuk dilakukan berbagai penelitian dan eksperimen. Metode jadam yang akan saya bicarakan sangat sederhana dan mudah dan itu telah ditunjukkan di lapangan berkali-kali. Jika Anda mencoba sendiri, maka Anda dapat langsung melihat efeknya. Ini adalah hasil panen yang telah kami coba. Dan kami sangat yakin di bidang ini. Kami secara teknis pandai meningkatkan hasil dan kualitas tinggi dengan pertanian organik. Secara umum, pertanian organik dikenal menghasilkan lebih sedikit dan kualitas produksi lebih rendah. Namun, itu adalah informasi yang sangat menyesatkan dan teknik pertanian organik yang menyesatkan. Jika Anda melakukan pertanian organik dengan metode jadam, Anda akan jauh lebih baik daripada tetangga Anda sejak tahun pertama. Dan teknik hasil tinggi sebenarnya sangat sederhana. Dan saya akan menjelaskannya secara detail selama 1 jam sesi keempat. Tetapi jika Anda mengikuti sebagian besar teknik yang saya jelaskan, maka Anda akan segera menyadarinya. Bahwa teknologi ini tidak begitu istimewa dan Anda mungkin kecewa. Ini adalah laboratorium kecil yang kami miliki di pertanian jadam. Saya melakukan banyak penelitian di sini. Dan kami juga berdiskusi di forum dengan beberapa organisasi lain. Dan ini adalah keluarga jadam kami yang telah bekerja dengan kami selama sekitar 15 tahun. Saya tidak mampu membayar gaji yang tinggi untuk mereka, tapi mereka tidak pernah meninggalkanku. Karena saya tidak pernah menunda gaji. Sekarang ada 14 karyawan bersama kami dan tidak ada dokter atau profesor di dalamnya. Tapi kami sudah lama berkecimpung di bidang ini. Itulah mengapa kami dapat melakukan sebagian besar penelitian tentang pestisida alami. Selanjutnya, setelah penemuan hasilnya dibagikan dengan petani tanpa paten. Temuan kami dan penemuan diterbitkan dalam buku kami. Pestisida alami ini dikembangkan di daerah beriklim sedang di Korea. Tetapi juga sangat efektif di daerah tropis. Misalnya, ini adalah penggerak buah kopi. Hama yang sangat kuat atau berasal dari Pohon kopi di seluruh dunia. Dan kami telah menandatangani perjanjian resmi dengan pemerintah negara bagian Hawaii untuk program pengendalian CBB pada tahun 2018. Dan kami telah berhasil mengembangkan solusi pestisida alami yang kuat yang dapat mengontrol lebih dari 99,9 persen. CBB Saya juga telah menyerahkan makalah tentang ini. Saat bereksperimen dengan pohon kopi di Hawaii. Kami juga telah mempelajari hama pada berbagai tanaman yang berada di iklim tropis. Hasil dari, telah dipastikan bahwa pestisida alami jadam juga efektif untuk tanaman yang tumbuh di iklim tropis. Ini adalah situs web resmi jadam. Dan melalui situs web ini, Anda dapat melihat dengan jelas bagaimana pertanian organik berbiaya sangat rendah diterapkan dalam pertanian. Metode bertani jadam ini bukanlah teknologi yang muncul begitu saja. Itu sudah cukup populer. Seperti yang saya katakan sebelumnya ada sekitar 75 ribu anggota di jadam. Dan itu berarti 5 persen petani Korea sebenarnya adalah anggota kami. Jika Anda penasaran tentang mempraktikkan pertanian organik, jangan ragu untuk bertanya melalui situs web ini atau grup Facebook kami. Dan biarkan saya menjelaskan bahwa kami tidak menjual apapun produk pertanian. Sebaliknya, kami mengajarkan 100 persen masing-masing dan segala sesuatu tentang cara memproduksi sendiri. Sebelumnya izinkan saya menceritakan secara singkat sejarah jadam. Sebelum jadam pertanian berbiaya sangat rendah, ayah saya Han Kyu Cho telah melakukan gerakan pertanian alami Korea sejak 1967. Ketika saya masih kecil saya pernah mengamati murid ayah saya. Dan ketika saya dewasa saya mempelajari semua teknik pertanian dan peternakan. Seperti pigiri dan puisi dari ayah saya. Dan saya mulai menciptakan teknologi pertanian berbiaya sangat rendah berdasarkan ini. Sekarang bahkan anak-anak saya bertani dengan saya. Karena saya pandai bertani. Dan ini memotivasi anak-anak saya untuk berpartisipasi aktif dalam pertanian. Jadi begitulah cara kami melakukan pertanian organik untuk generasi ketiga. Ayah saya sudah tua tetapi dia menjadi lebih sehat setelah saya memberinya treadmill. Dan saya sering pergi ke luar negeri bersama ayah dan anak-anak saya untuk mengikuti seminar. Jadi mari kita lihat sekilas status pertanian kita saat ini. Jadi pemerintah Korea Selatan telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan 52 negara di seluruh dunia. Artinya, dia masuk atas produk pertanian menjadi nol seiring berjalannya waktu. Jadi apa yang akan terjadi ketika produk pertanian bebas biaya diimpor ke Korea? Dalam waktu dekat, 5 dari 4 pasar kami akan diisi dengan produk impor. Hasil dari, banyak petani akan punah atau bangkrut. Karena mereka tidak bisa memenangkan persaingan harga. Jadi, terlebih lagi, produk pertanian ini sekarang sedang terbang. Itu berarti produk segar dari negara yang jauh masuk ke pasar domestik dalam beberapa hari. Konsumsi apel adalah nomor 1 di Korea Selatan. Tapi sekarang menjadi pisang. Yang merupakan buah impor kini menjadi nomor 1. Dan kenapa menurutmu begitu? Karena murah karena enak. Buah terlaris berikutnya adalah cherry. Dan asparagus segar juga diimpor karena produknya diangkut dengan pesawat. Setahun yang lalu asparagus dalam negeri menguasai 100% pasar dalam negeri. Tapi hari ini, asparagus Australia dan Peru mendominasi pasar lokal. Bagaimana dengan kimchi tradisional kita? Saat kimchi China diimpor, kimchi China menempati lebih dari 50% pasar kimchi lokal. Dan sekarang hampir semuanya. Restoran menggunakan kimchi China. Dan tahukah kamu mengapa? Karena harganya murah. Kimchi China harganya sekitar 10 dolar per 10 kilo. Bagaimanapun, kimchi domestik kita. Sekitar 3 kali lebih mahal dari yang dibuat di China. Situasi pertanian kita sangat buruk sekarang. Tapi apa yang dilakukan pemerintah kita untuk menyelamatkan pertanian dari situasi sulit ini? Masa tugas Menteri Pertanian Korea kurang dari 1 tahun. Ini adalah jangka pendek yang sangat pendek untuk peran besar. Saya pribadi percaya itu. Kita harus bersiap dengan pemikiran bahwa kita satu-satunya yang bisa menyelamatkan pertanian saat ini. Jadi bagaimana kita bisa mulai? Dan apa yang bisa kita lakukan? Kita perlu merencanakan strategi kita dengan secara tenang mengakui realitas pertanian. Daripada berusaha terlalu keras untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Sebagai gantinya, jual itu produk di idenya berdasarkan harga pasar. Meski begitu kamu masih bisa. Untuk mendapatkan keuntungan Anda. Selain itu, biaya bertani menjadi sangat mahal. Dan beban terbesar adalah biaya pembelian pesticida kimia. Konversi pesticida yang sangat beracun menjadi pesticida yang tidak terlalu beracun juga mengurangi keefektifannya. Sekarang harus sering menyemprot dan jumlahnya juga ditambah. Menambahkan sebotol fungisida. Dua pesticida. Dan biaya agen pembasahan lebih dari 100 dolar untuk memproduksi 500 liter. Jadi saat saya melakukan organik bertani selama 31 tahun sekitar 15 tahun yang lalu. Saya membayangkan bahwa petani tidak akan seperti itu mampu membeli pesticida. Karena mereka tidak punya uang di masa depan. Dan saya baru-baru ini merasa bahwa saya benar. Sejak setelah itu. Saya memutuskan untuk mengembangkan teknik yang memungkinkan petani membuat pesticida sendiri. Terdengar konyul bukan? Tapi saya mengambil jurusan kimia. Jadi saya bisa mengembangkan sebagian besar teknologi pesticida alami sendiri yang bisa menggantikan bahan kimia. Dan semua teknologi itu diungkapkan tanpa mematankannya. Jika saya telah mematenkan dan menjual produk jadi maka saya akan menjadi orang kaya. Selama dua jam terakhir kuliah hari ini. Akan mengajari Anda cara membuat pesticida alami sendiri. Dan dengan penemuan dan pengembangan ini. Kami mampu membuka era baru ultra. Pertanian organik berbiaya rendah. Jika Anda memilih untuk membuat pesticida alami sendiri maka Anda dapat menghemat biaya input hingga 98%. Dan penemuan ini cocok untuk sebagian besar tanaman dan memungkinkan pertanian Anda berhasil. Namun, apel organik adalah yang paling sulit. Karena itu menarik begitu banyak penyakit. Dalam hal ini saya ingin Anda mendekatinya dengan kombinasi metode jadam dan pesticida kimiawi. Jika Anda membuat pesticida alami sendiri dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan. Anda bisa menurunkan biaya pesticida yang harganya 10 ribu dolar menjadi 200 dolar. Tujuan jadam adalah menurunkan biaya input pertanian hingga 98%. Dan saya yakin ini adalah teknologi yang sangat kuat yang mendukung pertanian berbiaya sangat rendah. Tidak ada kesulitan dalam membuat pesticida sendiri. Karena itu sangat sederhana dan mudah membuatnya. Dan selain itu waktu telah banyak berubah. Seluruh dunia sangat antusias dengan budaya Korea. Pada saat yang sama makanan kita. Dan kosmetik serta pakaian menjadi hit besar. Dan buku saya berada di peringkat kedua atau ketiga di sana. Ini bukan penjualan besar tetapi karena komentar pada peringkat buku dibagikan kepada semua orang. Penjualan terus tumbuh. Seperti yang Anda lihat. Drama Korea dan musik TV, elektronik, peralatan rumah tangga dijual di seluruh dunia. Melalui saluran ini. Sekarang, saya mempersiapkan diri untuk menjual milik saya sendiri produk pertanian di seluruh dunia. Kualitas dan keunikan tampaknya lebih penting daripada persaingan harga. Beberapa orang menjual arti cok Yerusalem kering. Dan alasan mengapa saya mengatakan ini adalah karena populasinya menurun. Karena pengiriman pesanan makanan sekolah juga menurun. Penjualan pasar juga menurun. Jadi jangan batasi dirimu di negara kecil ini. Mencoba menjual secara global. Tidak ada ruginya.